Intro Sekretaris Jenderal DPDRI Rahman Hadi melantik 23 pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPDRI pada beberapa waktu lalu. Sekjen DPDRI juga menjelaskan bahwa integritas dan etika perlu menjadi catatan bagi pejabat terlantik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ke depan. Jadi kan memang dalam sebuah struktur organisasi ASN sekarang ini kan diharapkan itu beralih dari struktural ke fungsional. Artinya sudah miskin struktur kaya fungsi. Dan kalau kita lihat ke belakang, rekrutmen daripada teman-teman yang tadi kita lantik itu adalah dalam formasi sebagai fungsional. Dan satu diantaranya adalah alih fungsi. Nah terhadap teman-teman yang 22 orang itu adalah fungsional pertama, ini adalah implementasi daripada rekrutmen dalam mereka mendukung kegiatan kesekjenan yang memberikan dukungan kepada lembaga ini dari sisi keahlian. Oleh karena itu, kita harapkan teman-teman yang baru saja dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok fungsinya, tapi ingat bahwa kerja-kerja fungsional bukan kerja-kerja individual, tetapi tetap dalam sebuah teamwork yang harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan unit yang lain. Adi Nugroho, The News DPDRI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.